Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak hanya untuk dewasa aja ya, anak-anak ada ya, anak-anaknya laki-laki Kalau bicara bisnis ini kan 5 tahun, akan pernah bekerja di perusahaan lain Bagaimana sih pengelolaan manajemennya, berapa keadaan sekarang? Gimana? Karyawan berapa sekarang? Karyawan kurang lebih sekitar yang tetap, sekitar 40-an lah 40-an yang tetap dan tidak tetap? Yang tidak tetap, yang maklun di luar ya mungkin ada sejumlah itu juga lah Kurang lebih 80-an ya? Itu bagaimana nih? Saya dengar tadi akan mulai dari desain, kemudian pengalaman motong ya Desain sementara harus membagi, jadi itu bagaimana mengatur? Itu kan awal-awal kita ya pikirkan untuk modelnya, terus kalau kita terpikir model kita ya bikin sample paling cuma satu biji dulu gitu Sample yang langsung? Langsung saya bikin, itu kalau memang sudah oke, langsung di produksi Produksi ya, oke Rata-rata kalau desain berapa per bulan atau gimana? Rata-rata kita keluarkan model-model baru, ya kalau misalkan sudah sebetulnya nggak ada lesunya sih Karena nggak ada, tadi nggak ada kadal luar semodel Iya Cuman, kalau lagi Rata-rata aja? Sekitar 2 bulan sekali lah rata-rata Cuman pasti keluar ini ya? Model baru Model baru, cuman kalau yang ini kelihatannya satu desain itu untuk berapa warna biasanya? Itu kita yang rutin sekitar 8 warna 8 warna, itu rutin ya? Iya Kalau pasaran sendiri gimana nih kan? Pasaran yang tetap pertama ke Jakarta Jakarta Iya Kita ke grosir Sekitar 50% 50% ke grosir 50% lagi ke daerah-daerah kayak Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, ke daerah-daerah Itu udah rutin gitu? Iya, rutin Oke Pak Doni, ini kan bicara manajemen nih Kalau di PT Leng sendiri gimana? Apakah hanya dikasih hibah? Ditinggalin? Atau bagaimana membantu manajemen mereka? Jadi memang khusus untuk ruang ini memang ada salah satu personel kita yang terus mendampingi Oke Di saat-saat dulu sempat mengalami masalah sempat terada kritis ya Iya, iya Usahakan memang ada Betul Kebetulan rumah rekan-kamiti juga di sekitar sini Ya Jadi ada pendampingan secara terus menerus Terus sampai alhamdulillah sekarang berhasil bangkit Oke Tapi terutama disini kita melihat bahwa Sense of ininya Apa? Kan karakter tangguhan ini Bicara seperlunya ya Tapi tadi Dengar pembicaraannya Bagaimana dia mengambil kesimpulan bahwa Model gamis laki-laki Modelnya tidak perlu berubah terlalu banyak Dan ide yang justru diperoleh dari pengajian Luar biasa gitu Sebenarnya pergi ke pengajian untuk apa Beliau memperoleh ide disitu Mencari bisnis ceritanya Ya Nah itu memang seorang wira swastawan Seorang wira usahawan Interpremer tuh disitu kan Oke Jadi ada konsep pendampingan tadi ya Pak Betul Lu ngerasa gak sih ada keberadaan PT Lenny disini tuh yang membantu? Ya sangat membantu sekali Jadi dari segi Saya kan sama sekali buta manajemen Tunggu sekali gak ngerti masalah manajemen Ya Alhamdulillah selama ini Selama bergabungan PKBL Di bimbing Manajemen penjualan Terus manajemen di produksi gitu Di bimbing terus Ya Alhamdulillah sampai sekarang Ya Alhamdulillah ya Jadi Sahabat-sahabat sekolah di sekitipi Kalau bicara tentang OKM Tentu permasalahan utama mereka adalah manajemen Karena kita tahu Mereka berbasis pada Apa yang mereka butuhkan Karena itu mereka produksi Belum bicara tentang Manajemen bagaimana bekerja dengan manajemen orang lain Nah Kalau dari sisi Apa Keuangan Dilakukan pencatatannya Terpisah belum dengan keluarga Ya Sudah Sudah terpisah Alhamdulillah Dia sudah mulai Apa ya Mulai tertata lah ya Ya Tapi Pembayaran ke Pak Duni lancar kan Alhamdulillah Karena itu mengindikasikan manajemennya benar apa tidak Jangan sampai Apa Bisnisnya Teman-teman Fokus ke situ Tapi Kelajibannya Menurutnya Terhambat Ya Waduh ini Memang seperti itu Pola yang diterapkan oleh Pekabel PT LN Dalam hal manajemen Pada binaan Ya Terutama kalau Ini memang mengingat Kondisi geografis juga Ya Dalam salah satu rekannya Karena rumahnya diisi Oke Dan kita juga melihat Prospek Yang sendiri yang sangat Menjadikan gitu Hmm Jadi Memang ada beritmen khusus Oke Hasilnya khusus juga ya Ya Alhamdulillah Baik sahabat-sahabat Dari sisi Lihat bagaimana Seorang yang terkenal Tidak merasa bahwa Dia pinter Tapi dia benar-benar Merasa Dibantu oleh PKB LN Disini Memang dapatkan ilmu manajemen Yang didapatkan dari Pekabel Khususnya PKLN Baik Untuk lanjutnya Kita lihat dulu Iklan yang mau lewat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Masita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kesi 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 mau lewat